Pemirsa seorang perempuan yang hendak menagih utang malah disiram air panas dan ditusuk gunting oleh pengutang. Peristiwa yang terjadi di Cengkareng, Jakarta itu menyebabkan korban menderita luka bakar. Seorang wanita berinisial TS melaporkan kasus penganiayaan yang dialaminya ke Polsek, Cengkareng, Jakarta Barat. Kepada polisi, korban menunjukkan sejumlah luka yang dialaminya akibat disiram air panas dan ditusuk dengan gunting oleh pedagang kopi dan anaknya. Peristiwa ini bermula saat korban menagih utang sebesar Rp175.000 kepada pelaku yang sedang berdagang kopi. Namun naas, cekcok mulut pun terjadi dan puncaknya korban disiram air panas dan ditusuk dengan gunting. Masalah hutang-hutang ditagi, dia emosi, marah. Akhirnya dia melakukan menghiraman air panas dan mengambil gunting sehingga ditusukkan ke pelakor. Tim kopolisian sektor Cengkareng sudah menangkap kedua pelaku. Berikut barang bukti sebuah termos dan gunting. Hingga kini kedua pelaku masih diperiksa intensif karena satu dari dua pelaku masih dibawah umur dan diduga mengalami keterbelakangan mental. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!